Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dik, kembali lagi bersama saya Acu di Nisa Acu Channel Apakah ribadikin kok ngasihin lah? Bajik-bajik jikito Lagi-lagi saya akan melakukan unboxing Sebuah paket yang saya beli dari Tokopedia Baru-baru saja sampai Langsung saja saya buat video untuk memperlihatkan kepada teman-teman Jadi langsung saja mungkin kita unboxing dan review barang apa saja yang saya beli Teman-teman penasaran? Kalau teman-teman penasaran silahkan nonton video ini sampai akhir Jangan di skip-skip ya, oke? Ini adalah barang yang saya beli di Tokopedia dari Mano kamera, oke? Langsung saja kita unboxing karena banyak barang yang saya beli di sini Baking-nya ya lumayan Terus di dalamnya ada bubble wrap Bubble wrap kita singkirkan dulu ini Tapi bubble wrapnya hanya satu lapis Satu lapis Langsung saja kita buka Oke Untuk yang pertama Saya pesan Saya pesan Boya by MM1 Setelah itu ada F-Moon Dari Ulanzi Kedua Saya beli Terus Ada Ulanzi Balhead Dan yang terakhir Dan yang terakhir itu Kita singkirkan Ini adalah Ulanzi Mini LED Video like Jadi ada Empat jenis barang saya beli Ini dua Untuk saya dan untuk bapak saya Ini adalah Alat-alat yang saya beli di Tokopedia Sehingga teman-teman bisa menonton videonya lebih baik lagi Karena ini adalah Alat-alat yang saya beli untuk melakukan vlog Oke jadi kita Pertama Kita akan melakukan unboxing Dan juga Review Barangnya Cepat saja ya Oke yang pertama adalah Ulanzi Ulanzi U20 Ya Ulanzi U20 Oke Kosong Ini saja Ini Adalah Balhead Ini Seperti Bola untuk Seperti Ngevlog Untuk ngevlog Yang pertama Disingkirkan ini Yang kedua Saya akan unboxing ini Untuk ulangi Mini LED Video like Ini kita lakukan Saya langsung unboxing Kita buka Ini adalah Disini ada Prusur panduan Cara pemakaiannya juga Dalam boxnya Kita masukkan saja Langsung saja kita Buka 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 Alatnya Ini adalah Lighting Untuk Supaya Video yang saya hasilkan Itu Tidak gelap Kalau saya ngevlog Tidak gelap Dan Ini bisa dicantulkan Nanti Ke Alat ini F-mon Ini Gitu Ini adalah Lighting Lighting ini Terbuat dari Plastik Terus Dia membutuhkan Dua Betray AA Oke Lanjut Eh Tidak lupa Ini Bahannya dari Aluminium Aluminium Atau Sejenis Terus Di atasnya Ini Terbuat dari Plastik Terus Ada Scrub Di atasnya Untuk Menepelkan F-mon Ini Nanti Oke Sudah dua Selanjutnya Saya akan Membuka F-mon Ini F-mon Ini Ini Adalah F-mon Ini F-mon Terus Terus Sengkirkan F-mon Ini Modelnya Untuk Menjepit Smartphone HP Seperti biasa Terus Di atasnya Ada Untuk Melonggarkan Melonggarkan Untuk Menjepitnya Disini Untuk Menaruh Nih Lightingnya Untuk Lightingnya Kita kasih Langgar dulu Untuk Menyimpan Lightingnya Begini Jadi Jadi Dia bisa Menempel Nah Ini Terus Dia Terbuat Dari Plastik Plastik Terus Di bawahnya Bisa dilepas Bawahnya Bisa dilepas Ini untuk Pegangan Pegangan Seperti ini Kalau kita Kita Melakukan Nge-Vlog Begini 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 Ya Nah Ini Terus Menggunakan Talinya Untuk dimasukkan Di tangan Kalau kita Lagi Nge-Vlog Jadi Nggak usah Takut Kalau Alatnya Jatuh Ini Terus Ini Bisa Ada Penguncinya Untuk Talinya Ini Alat Yang Ketiga Alat Yang Ketiga F Mount Dan Yang Paling Penting Saya Beli Adalah Ini Boya By MM1 Ini Adalah Universal Cardio Mikrofon Langsung Saja Kita Buka Mungkin Kalau teman-teman Di sini Banyak Sampingnya Penjelasannya Dan lain-lain Di dalamnya Kita Langsung Buka Oke Dalamnya Seperti Ini Terus Kita Dapat Buku Kartu Garansi Dalamnya Seperti Ini Kita Tutup Lagi Oke Di sini Ada Buku Panduan Buku Panduannya Boya By MM1 Universal Cardio Mikrofon Ini Menggunakan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Oke Nanti Saja Kita Baca Terus Ini Ada Kartu Garansi Garansi Warranty Card Terus Ada Lagi Kartu Garansi Untuk Untuk Satu Tahun Jadi Di sini Tidak Ada Tulisan Distributor Bagaimana Cara Klaim Garansinya Oke Setelah Itu Oh Ini Ada Dari Mano Camera Struk Pembelian Struk Pembelian Ini Teman-Teman Bisa Lihat Langsung Harganya Apa-Apa Saja Barang Yang Saya Beli Oke Totalnya Rp624.000 Untuk U20 Mini Balhead Ini Namanya U20 Mini Balhead Ini Seharga Rp65.000 Terus Ini Mikrofon By MM1 Ini Seharga Rp299.000 Terus Ulanzi Mini Video Like Ini Seharga Rp100.000 Terus Ulanzi F Mount Seharga Rp80.000 Saya Beli Dua Jadi Rp160.000 Jadi Total Rp624.000 Oke Ini 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 Barang Yang Paling Kenting Ini 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 Kita Review Pertama Ini 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 Terus Ini Biasa disebut DeadCade Ini Untuk Meredam Suara Angin Yang Bisa Terekam Oleh mic Ini DeadCade Terus Dalamnya Ada Ini Untuk Kamera Untuk Disambungkan Di Mic Lalu Di Kameranya Terus Ini Untuk Smartphone Disini Ada Tusan Smartphone Di Kamera Ini Smartphone Terus Saya Dapat Tempat Centolan Untuk Mic Untuk Mic Seperti Ini Selan Untuk Mic Sangat Gampang Dipasang Terus Ada Boya Ini Bahannya Dari Metal Semuanya Metal Boya By MM1 Nah Itu Saja Alat Yang Saya Beli Ada Empat Macem Disini Saya Membutuhkan Satu Alat Lagi Yaitu Gorilla Port Untuk Menjadikan HP Saya Sebagai Alat Vlog Yang Sangat Baik Ataupun Sempurna Nah Disini Saya Ada Gorilla Port Ini Bukan Oria Yang Palsu Ini Palsu Harganya Sangat Murah Mungkin Sekitar Ada 20 Sampai 50 Ribu Harganya Ini Biasanya Dapat Gratis Seperti Ini Dari Kelima Alat Ini Saya Akan Membuat Alat Vlogging Yang Murah Maria Yang Tidak Harus Kita Menggunakan Kamera Yang Sampai Harga 4 Sampai 5 Juta Ini Hanya Cukup Sampai Sekitar 700 Ribuan Jadi Lihat Untuk Pembuatannya N Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti inilah penampakan Model untuk kita Melakukan vlog Seperti ini modelnya Ini tinggal dicelokkan di smartphone Di sini Dicelokkan Beginilah penampakan Oke Jadi saya sudah dapatkan Betray-nya Jadi begini penampakan dari Lampunya Seperti ini Yang paling terangnya Seperti ini kalau dia mati Terus yang paling kecilnya seperti ini Untuk ini suara micnya Mungkin teman-teman bisa Bisa tunggu dulu Clip on Oke Jadi seperti ini Hasil suara yang dihasilkan oleh Mic Boya By MM1 ini Ini yang saya beli Yang saya sudah pasang Di HP saya Terus ini sudah model Vlog Jadi saya tinggal Nyalakan Lightningnya Lightningnya Gini Oke mungkin saya akan Matikan lampu Seperti ini ya Hasil Dari Lighting yang Dipakai pada Gelap Tempat ini sangat gelap Kita tambahin Tensitas cahayanya Ini adalah Lighting Penerangan yang Paling Paling tinggi ya Begini hasilnya Bagaimana Terus Untuk yang paling rendahnya Seperti ini Yang rendahnya Mungkin bisa Hasilkan Terus saya pakai Kamera depan Supaya Ada stabilizer Jadi saya tidak bisa Lihat bagaimana Cahaya Jadi mungkin Teman-teman bisa Lihat langsung saja Bagaimana Hasil cahaya Jadi begini Hasil vlog Yang bisa saya Tunjukkan nanti Kepada teman-teman Oke Terima kasih Yang telah menonton Video ini Like Jika kalian suka Share kepada Teman-teman kalian Subscribe Dan nyalakan Notifikasinya Agar kalian tidak Ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Salamat kita Pada selamat See you in the next video Video-video terbaru